Outlook 2021 Beban Berat Umat Dalam Sistem Kapitalisme Islam Solusinya Hai orang-orang mu'min Jika kamu menolong agama Allah Misalnya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu Sistem kapitalisme telah banyak meninggalkan persoalan besar sekaligus menambah beban berat untuk umat manusia Dalam sektor ekonomi iklim usaha semakin hari semakin berat hampir semua bidang terhenti Bahkan anggapan sistem kapitalisme adalah surganya para kapitalis sudah mulai tumbang dengan segudang permasalahan Bayangkan, hampir tidak ada satupun sektor kehidupan ini yang tidak menyesiakan persoalan serius akibat penerapan sistem kapitalisme Dalam lezim kapitalis rakyat hanya dipandang secara untung dan rugi rakyat benderilai ekonomis dalam sistem kapitalisme Hingga pejabat pemerintahnya mengeluarkan pernyataan tenaga honorer yaitu rakyat sebagai beban anggaran Sementara, pembuka hutang terus menggunung demi pembangunan infrastruktur Padahal itu menjadi beban masa depan bangsa beban generasi yang akan datang Belum lagi perihal pajak yang dibebankan negara pada rakyat Menjadi pertanyaan besar bagi kita Benarkah rakyat menjadi beban negara atau sebaliknya negara yang justru terus membebani rakyat lewat kebijakannya kolaborasi antara rezim eksekutif dan legislatif dalam sistem kejahatan terbingkai regulasi Sederet Undang-Undang bermasalah dari DPR dan pemerintah seperti Undang-Undang KPK Undang-Undang Keuangan Negara untuk COVID-19 Undang-Undang Minerba serta Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dihadirkan pada masyarakat dan semakin menambah beban berat umat dalam sistemik oligarki kapitalisme demi memuluskan kepentingan oligarki politik dan oligarki ekonomi Tak hanya itu Perekomenian Indonesia dinilai tidak hanya resesi tapi bisa menuju ke arah depresi jika perekomenian masih belum bakit dan hutang semakin bertambah Kementerian Keuangan mencatat hutang pemerintah hingga akhir Oktober 2020 mencapai Rp5.877,71 triliun melonjak 23.56% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan surat berharga negara Rp5.028,86 triliun atau Rp85,56% sementara porsi pinjaman hanya Rp14,44% atau Rp848,86 triliun Angka utang pemerintah tak cukup berhenti di tahun 2020 Kementerian Keuangan menargetkan dapat memperoleh utang baru Rp342 triliun melalui lelang surat hutang negara hingga kuartal 1 dari 2021 Nantinya, pemerintah akan melakukan lelang surat hutang negara dalam mata uang rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2021 Kapitalisme memaksa negara agar tidak berperan mengurusi rakyat Berbagai urusan rakyat diserahkan kepada swasta atau asing Beban Youtube yang harus ditanggung rakyat pun semakin berat Semua itu akibat pemiskinan struktural yang merupakan dampak langsung dari penerapan sistem oligasi kapitalisme Berdampak kekayaan hanya bertumpuk pada sekelintir orang Akibat penerapan sistem kapitalisme Orang semakin sekuler, jauh dari agama Semakin materialistik hanya mengejar harta Semakin hedonistik hanya mengejar kesenangan duniawi Dan semakin individualistik hanya mementingkan diri sendiri Akibatnya, ikatan antarindividu semakin rapuh Bahkan ikatan keluarga semakin lemah Sementara resiko perceraian meningkat Semakin beban berat hidup dirasakan oleh rakyat secara individual Carut-marutnya berbagai permasalahan di negeri ini Sudah sangat komplek dan serius Kembalinya umat untuk secara utuh menerapkan syariat Islam Secara kafah tak bisa ditawar-tawar lagi Syariat Islam secara kafah Akan memberikan kehidupan yang baik bagi seluruh rakyat Dan menguatkan kemampuan tiap individu Dalam menanggung beban semaksimal mungkin Syariat Islam yang diterapkan oleh negara Menjadikan ketakuan individu sebagai modal utama Dalam mengarungi bahtera kehidupan Masyarakat akan memberikan kontrol Agar semua berjalan sesuai syariat Islam Serta negara melaksanakan aturan Islam secara kafah Sehingga rahmatan lil'alamin dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat Umat menyadari bahwa kebaikan hanya pada Islam dengan syariahnya Bukan dalam sistem sekulen oligarki kapitalisme Yang telah nyata gagal membawa kebaikan Kenyataan ini semestinya harus memberikan optimisme kepada kita akan hasil perjuangan Sekaligus mendorong kita semua untuk lebih konsisten Sabar dan sungguh-sungguh dalam jalan perjuangan Untuk tegaknya syariah secara kafah Bahwa masa depan itu masih ada Meski tekanan terus menderang Sebagai generasi muslim yang sejati Mari kita ikuti Dari zaman Nabi SAW Dan generasi setelahnya para sahabat Rodeh Anhu Ajma'in dan para tabi'in Nabi bahkan menyebut Generasi terbaik itu adalah setelahku Setelahnya dan setelahnya Generasi Al-Mas'ud Lahubbil Khair Yaitu dengan menjadi pengusaha yang kafah syariah Dan berjuang bersama pengusaha muslim yang lain Dengan memperjuangkan sistem ekonomi Islam Sebagai pengganti ekonomi kapitalisme yang sudah tumbang Terima kasih telah menonton!